Ruas jalan protokol kembali diramaikan dengan pedagang buah musiman, namun Satpol PP Kota Tarakan mengingatkan agar para pedagang tetap menjaga kebersihan dan keindahan kota. Kasih Ops Satpol PP Tarakan, Marzuki mengatakan, beberapa pekan terakhir pihaknya mengamankan dua pedagang buah, tidak hanya teguran secara lisan dilakukan pihaknya, pengangkutan fasilitas juga sudah dilakukan karena pedagang tidak merapikan dan membersihkan lapaknya usai perjualan. Terkait dengan antisipasi melonjaknya pedagang kaki lima di jalan protokol, Marzuki mengatakan, jika pihaknya telah melakukan patroli secara intensif, terutama di dua kawasan, seperti Jalan Mula Warman dan Jalan Yusudarso, terkait dengan sanksi, jika pedagang mengabaikan hingga teguran ketiga, maka akan dikenakan sanksi tegas berupa tindak pidana ringan. Meja-mejanya, kursi-kursinya itu tolong dirapikan, jangan sampai dibiarkan terkeletak di pinggir jalan, karena jika itu dibiarkan di situ, bisa kami ambil tindakan untuk kami ketipkan. Untuk dua hari ini sudah ada penindakan, itu di daerah Yusudarso ada, di indoor juga ada, jadi nanti kalau memang yang bersangkutan akan datang ke sini, PK5-nya akan ke sini, akan kita kembalikan kursi meja-nya, kita berikan surat pernyataan nanti. Tui Muhammad melaporkan Terima kasih telah menonton!